Timnas Indonesia akan meladeni Timnas Irak di match day kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus memenangi laga ini. Pasalnya dengan kemenangan, tim Asuhan Sintai Yong akan mendapatkan keuntungan ganda. Pertama, jika menang lawan Irak, Timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027. Saya akan mempersiapkan tim lebih baik. Irak tim terbaik di grup kita. Squad mereka sangat bagus, bukan lawan muda bagi kami, tetapi ini laga kendang. Jadi saya akan memaksimalkan semuanya agar di laga nanti dapat hasil baik, kata Sintai Yong seperti dilansir website resmi pesi. Keuntungan kedua, jika Timnas Indonesia menang atas Irak. Ranking FIFA Timnas Indonesia juga melesat tajam. Berdasarkan hitung-hitungan laman football tanda hubung ranking.com, jika menang atas Irak, maka poin Timnas Indonesia bertambah 19,3 poin di ranking FIFA. Angka 19,3 poin membuat angka Timnas Indonesia menjadi 1.122.27 dari 1.102.97 poin. Dari jumlah tersebut, posisi atau ranking FIFA Timnas Indonesia berpeluang naik 4 dari peringkat 134 ke 130 dunia. Peringkat empat negara bakal disalib Timnas Indonesia, yaitu Kepulauan Faro, 133, Kepulauan Solomon, 132, Rwanda, 131, dan Gambia, 130. Peringkat FIFA Timnas Indonesia semakin melesat atau naik ke peringkat 127 dunia jika menang atas Filipina di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang Filipina, maka poin Timnas Indonesia bertambah 11,8 poin. Jika menang atas Irak dan Filipina, skuad Aswan Sintai Yong mendapatkan tambahan 31,14 poin di ranking FIFA. Hasil dua laga dengan kemenangan atas Irak dan Filipina maka poin Timnas Indonesia menjadi 1.133.84 poin. Sebelumnya, Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Tanzania pada laga training match di Stadion Madya, Jakarta, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Pada laga ini, pelatih Sintai Yong hampir memainkan seluruh pemainnya, termasuk debutan Malik Risaldi. Indonesia mendominasi pada pertandingan ini, namun sejumlah peluang tidak dapat menjadi gol. Laga tersebut menjadi pemanasan sebelum melawan Irak dan Filipina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.